Hai semua selamat datang di channel Tarot Miss M Ini adalah bacaan kartu tarot berdasarkan weton Jadi kalau kemarin di kolom komunitas saya sudah ngajak ngobrol kamu ya Apakah kamu berminat dengan bacaan kartu tarot berdasarkan weton Ternyata lebih dari 50% memilih berminat Sangat setuju sekali Baik kita bikinkan videonya sekarang Yang perlu dipahami disini karena ini berdasarkan weton Weton itu adalah budaya Jawa, kebudayaan Jawa Tidak semua orang paham memang dan tidak semua orang tahu wetonnya apa Tetapi ada cara bagaimana kamu tahu tentang weton kamu Caranya adalah kamu googling ya Ketikan tanggal, bulan, dan tahun lahir kamu Serta jam lahir kamu Nah dari situ nanti akan ketahuan apa wetonmu Karena weton itu adalah budaya Jawa bukan berarti disini bacaannya tentang kejawen Enggak kita tetap memberikan bacaan tarot ya Bacaan kartu tarot bukan bacaan kejawen bukan perhitungan Jawa bukan perhitungan weton Jadi yang perlu dipahami seperti itu Kemudian dengan energi yang masih kolektif ya karena banyak sekali yang akan nonton video ini Jadi dengan bacaan yang kolektif ini energinya juga pasti banyak orang Bersifat umum jeneral tidak akan bisa resonate untuk semua yang lagi nonton Sesuaikan dengan situasi dan kondisimu saja Bahkan ada juga yang energinya itu fast versa kebolak balik Maju mundur sudah kamu rasakan sedang kamu rasakan atau belum kamu rasakan sama sekali Aminkan yang baik-baik sementara untuk bacaan yang kurang berkenan Tentunya ini bisa menjadi peningkatan kewaspadaan supaya kita lebih berhati-hati Dalam mengambil langkah dalam aspek kehidupan kita Oke gitu ya guys Kita langsung mulai saja ya Ini adalah bacaan kartu tarot berdasarkan weton Untuk kamu yang punya weton Kamispon Hai teman-teman Kamispon Sudah tahu kan tanggal lahir kamu dan jam kelahiran kamu Tinggal di googling aja kira-kira kamu ada di weton apa Bisa dipilih dari video-video yang saya upload Oke Baik kita coba untuk energi di bulan Desember Untuk kamu yang lahirnya di hari Kamispon Oke Ada Queen of Swords Dan ada Wheel of Fortune Berikutnya ada Tree of Cups Dan ada King of Wands Oke Hari Kamispon Desember nanti saya merasa ada yang sedang menyembuhkan diri dari sebuah situasi Ada yang sedang healing Ada yang sedang ya mencoba untuk memulihkan dirinya sendiri Mungkin di masa sebelumnya ada banyak hal yang sudah kamu alami ya Di sini Ada Wheel of Fortune Saya merasa ada beberapa hal atau banyak hal yang kamu alami itu kurang menguntungkan buat kamu Kurang menyenangkan kamu ada di bawah di sebuah situasi yang gak bagus Mungkin kalau hubungan kamu ada di situasi yang toksik Mungkin Soal pekerjaan kamu juga Mendapatkan hal yang tidak baik Atau kamu gak nyaman Atau entah apa Intinya soal keberuntunganmu ini Membuat atau menghadapkan kamu pada situasi yang tidak baik Tidak menyenangkan untuk dirimu Akhirnya apa Di sini saya melihat Kamu meninggalkan Suatu tempat Kamu tidak ingin ada di sebuah situasi dan kondisi Sehingga di sini kamu mulai memperjuangkan Kamu ingin Nyaman Kamu berusaha untuk Diam Kamu berusaha untuk Ya menyembuhkan dirimu dengan kesendirian Saya lihat Menyembuhkan dirimu dengan Caramu sendiri Di sini ada Three party Ada three of cups Dan ada King of wands Ini terkait dengan hubungan cinta segitiga Atau mungkin pekerjaan lain Atau pekerjaan dengan pihak ketiga Atau dengan sebuah perayaan Mindsetmu Tentang Menyembuhkan diri Tentang healing Ini saya rasa justru Kamu ke depan akan mendapatkan Tawaran lagi Kamu akan Mendapatkan Atau dihadapkan pada sebuah situasi hubungan lain lagi Ini bukan cuman percintaan Ini bukan percintaan aja ya guys Ini bisa jadi tentang urusan pekerjaan atau bisnis Jadi ketika kamu bekerja sama dengan si A Kemudian ada tawaran kamu bekerja sama dengan si B Dan disini kamu menerima 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 tawaran yang lain Menerima Bisnis yang lain Menerima pekerjaan yang lain Karena disini saya lihat ada sebuah situasi yang cukup menyulitkanmu Dan kamu berpikir kamu harus kreatif Kamu harus lepas Kamu harus tenang Ketika kamu menenangkan diri Kamu tahu apa yang harus kamu lakukan Nah disinilah Kamu berusaha untuk Menjaga keseimbangan Menjaga keseimbangan Kamu Mungkin Sering mendengarkan siraman rohani Itu kalau mungkin secara sikis kamu kurang bagus Tetapi kalau mungkin secara bisnis Ketika kamu Ingin mendapatkan peluang yang baru Mungkin kamu mulai melihat channel-channel Yang berhubungan dengan bisnis Strategi-strategi Intinya disini adalah Kamu mengosongkan bejana Untuk bisa mendapatkan bejana yang Untuk bisa mengisinya dengan ilmu yang baru Untuk bisa mengisinya dengan sesuatu yang baru Jadi biar seimbang gitu ya Ada bintang-bintang disini Dimana ada harapan dan impian yang Memang sedang kamu kejar Memang sedang kamu akan Lakukan Akhirnya apa? Disini ada tawaran baru Ada sebuah pencapaian Yang saya lihat Bukan cuma satu pekerjaan aja Bukan hanya satu peluang Atau bisnis aja disini Saya melihat ada tiga Ada tiga hal Yang akan kamu lakukan Kamu lakukan sekaligus? Sepertinya tidak Karena tidak semua hal bisa kamu lakukan Secara bersama-sama di satu waktu Tetap dibutuhkan keputusan Pengambilan keputusan Tetap dibutuhkan ketegasan Harus yang mana dulu yang kamu ambil Harus yang mana dulu yang Kamu selesaikan Oke ya Itu untuk kamu yang lahir Di kamis pon Final message Kita coba lihat Final message Untuk kamu yang lahir di kamis pon Victory Oke Setelah kamu healing Kamu mengosongkan bejana lama Gelasmu kamu kosongkan Untuk kamu isi lagi dengan Sesuatu yang baru Kamu penuhi lagi Kamu mendapatkan victory Mungkin kamu juga memperbanyak doa disini Kamu percaya bahwa suatu saat Peluang-peluang lain akan datang Ketika kepercayaanmu ini Kamu pegang teguh Ya Disinilah terjadi Three of cups Tawaran Sesuatu Pekerjaan Peluang Yang lain Tapi ingat sekali lagi Ini tidak bisa kamu kerjakan Tidak bisa kamu terima Di bidang yang sama Di tempat yang sama Dan di waktu yang sama Dibutuhkan ketegasan Harus yang mana dulu Harus kamu cari prioritasnya Yang mana dulu Yang kamu tuntaskan Yang kamu terima Begitu ya Oke Teman-teman yang lahir di kamis pon Ini adalah pesan untuk kamu Energy di bulan Desember Kita singkirkan dulu ya Sekarang Kita akan ke Kamu yang lahir di Hari kamis Wage Energi bulan Desember 2021 Kamis Wage Energi Desember 2021 Kita lihat Kesannya apa Energinya adalah Eight of cups Ten of swords Hierofen Ten of pentacles Queen of wands Oke Iya Kamu yang lahir di kamis Wage Energi di bulan Desembermu itu Kamu seperti Sedang mencari Atau ingin melengkapi Hidup yang sudah kamu jalani Kamu sudah mendapatkan semuanya Kamu sudah Penuhi semuanya Mungkin secara Materi Secara Sikis Jadi materi dan fisik Itu Sudah kamu dapatkan Secara Sikis Kelihatannya Yang kamu merasa Belum lengkap Ada sesuatu yang kurang Dalam dirimu Dan kamu sudah mencari Kebahagiaanmu ini Kayak gak lengkap Gitu loh ya Di masa sebelumnya Saya melihat Ada keletihan Ada kecapean Ada Iya Semacam Kamu sudah Ilfil gitu Kamu udah Kamu merasa tersakiti Kamu merasa Gak bisa Lagi untuk bangun Kamu merasa terpuruk Disini Saya merasakan Entah kenapa Karena disini Saya melihat juga Ada hierofan Dimana hierofan Itu energi Ini seperti Mendatangkan Banyak orang ya Kamu seperti Mendatangi Konsultan Kamu berkonsultasi Mendatangi orang Yang lebih Pengalaman Dari kamu Untuk yang Nasrani Mungkin ke pendeta Atau mungkin Ini sebuah Lembaga Sesuatu yang berhubungan Dengan legal Legal itu mungkin Ya Seperti Badan pertanahan Atau mungkin OJK Atau apa Apakah disini Kamu sedang terbelit Dengan sesuatu Yang berhubungan Dengan finansial Entahlah Saya rasa Tidak sih disini Ini seperti Semacam Ya mungkin Ada sedikit Masalah gitu Yang berhubungan Dengan legal ya Enggak tahu Kamu sesuaikan saja Ini masalahnya Enggak selesai Selesai nih Disini ada kunci Tetapi kamu Terus Terus Datang 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 kesini Mungkin ini pengadilan Entah Apa ya Ini adalah lembaga Sebuah institusi Yang sering sekali Kamu datangi Untuk kamu menyelesaikan Masalah Kamu sudah capek Menghadapi masalah ini Kamu sudah letih Kamu sudah Udah gak mau lagi lah Intinya berurusan Dengan hal-hal yang seperti ini Akhirnya apa Disini saya melihat Kamu pergi Kamu move on Untuk mencari Ya mungkin Pergi ke tempat baru Mungkin pergi Keluar kota Mungkin kamu traveling Mungkin juga Kamu perginya Mencari solusi Mencari solusi Mencari bantuan Bisa jadi Bisa jadi Ada Ten of Pentacles Disana Saya melihat Ada bantuan yang Datangnya Dari orang terdekat Mungkin ini Dari keluarga Dari orang Yang sudah Kamu kenal Dan bantuannya Ini berhubungan Dengan materi Berhubungan Dengan fisik Seseorang yang Membantu kamu Ini saya Melihatnya Seseorang yang Cukup Settle Powerful Punya posisi Punya Wawenang Dia sudah Stabil Dan dia Decision maker Saya lihat Dia ini Decision maker Energinya Lebih kepada Feminim ya Feminim itu Bukan berarti Dia perempuan Tidak Tetapi Bisa jadi Dia laki-laki Bisa jadi Dia perempuan Tapi energi Utamanya dia Atau energi Yang mendominasi Dia itu Energi feminim Yang menyayangi Yang lemah-lembut Yang penuh perhatian Kayak gitu Ini dia Seseorang yang kuat Yang Pengambil Keputusan Pengambil Kebijakan Dia sudah stabil Dan dia akan Membantumu Disini Oke Sesuaikan saja ya guys Untuk kamu yang Lahir di Kamis Wage Ini Energimu di Bulan Desember Final message Orang-orang yang Lahir di Kamis Wage Beloved One Disini kamu Diingatkan untuk Tidak berputus asa Disini kamu Diingatkan untuk Terus berjuang Entah bagaimana Caranya Kamu punya Sebuah keterikatan Dengan alam semesta Kamu punya Sesuatu hal Yang membuat kamu Terikat dengan Alam semesta ini Dan ketika Kamu berdoa Dan ketika Kamu menyampaikan Apa yang menjadi Keinginanmu Harapanmu Untuk bisa menemukan Jawaban Untuk bisa menyelesaikan Permasalahanmu ini Kamu akan Dibantu Kamu akan Didatangi oleh Semesta Dengan caranya Sendiri Bantuan ini Akan sesuai Dengan Apa yang kamu Inginkan Apa yang kamu Doakan Oke Itu ya Kamu dijaga Kamu dibantu Jangan khawatir Baik Kamis Wage Ini adalah pesan Atau energi Untukmu di bulan Desember Kita sekarang Coba singkirkan Karena kita Masuk di Energi berikutnya Oke ya Kamis Kliwon Apakah kamu Punya weton Kamis Kliwon Yuk kita Lihat Bacaan tarotnya Seperti apa Di bulan Desember 2021 Untuk orang-orang Yang punya Kelahiran Kamis Kliwon Five of Sword Death Nine Nine of Pentacles Strength Knight of Cups Oke Kamis Kliwon Energimu di bulan Desember ini Saya rasa Kamu akan Dihadapkan Pada sebuah Situasi Konflik Perbedaan Pendapat Mungkin Perselisian Pertengkaran Atau Apapun Ini adalah Hasil Dari Sebuah Keputusan Dimana Ada yang Sedang Mengakhiri Sesuatu Mengakhiri Fase Yang Lama Menuju Ke Fase Yang Baru Nine of Pentacles Disini Kalau saya Bisa Artikan Ini adalah Seseorang Yang penuh Dengan Keberlimpahan Sebenarnya Penuh Dengan Kenyamanan Renjeki Secara Materi Itu Ada Ya kan Tetapi Ternyata Ini Tidak Cukup Ini Tidak Cukup Baik Untuk Kehidupanmu Kedepan Mungkin Kamu ingin Keluar Dari Zona Nyaman Itu Yang Saya Rasakan Untuk Untuk Kamu Yang Lahirnya Di Kamis Kliwon Kamu Ingin Lari Atau Kamu Ingin Mengakhiri Zona Nyamanmu Dan Kamu Berusaha Untuk Mengejar Memperjuangkan Lagi Untuk Survive Lagi Karena Ini Kartunya Death Death Itu Adalah Sebuah Transformasi Rebirth Kamu Tidak Pingin Ada Di Sebuah Zona Nyaman Terus Kamu Tidak Pingin Menunggu Terus Kamu Ingin Sesuatu Yang Baru Dalam Mewarnai Kehidupanmu Perjalanan Hidupmu Itu Cukup Membuat Kamu Jadi Seperti Menantang Konflik Seperti Mengundang Konflik Seperti Mengundang Perbedaan Pendapat Kamu Harus Berjuang Lagi Tetapi Disini Diingatkan Kamu Punya Kekuatan Dengan Kesabaran Dengan Keuletan Kamu Punya Kekuatan Disini Untuk Bisa Mendapatkan Peluang Peluang Dan Mendapatkan Sesuatu Yang Belum Pernah Kamu Dapatkan Sebelumnya Mungkin Kamu Haus Akan Perubahan Nah Bisa Jadi Seperti Itu Entah Ini Tentang Kerjaan Entah Ini Tentang Hubungan Atau Tentang Bisnis Intinya Konflik Yang Terjadi Disini Membutuhkan Kesabaran Membutuhkan Keuletan Ketekunan Kalau Kamu Sabar Kamu Tekun Kamu Ulet Dalam Menghadapi Ini Maka Kamu Akan Mendapatkan Sesuatu Disini Ada Night of Cups Sesuatu Ketenangan Sesuatu Yang Kamu Dapatkan Ini Akan Membuat Hatimu Lebih Aman Gitu Kamu 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 Akan Menjalani Sebuah Situasi Yang Tentram Ya Dan Saya Melihat Ini Long Term Jangka Panjang Ketentraman Ini Akan Kamu Dapatkan Dalam Jangka Panjang Kenyamanan Hati Ini Akan Kamu Dapatkan Jangka Panjang Asalkan Kamu Punya Kesabaran Keluar Dari Zona Nyaman Oke Itu Ya Untuk Kamu Yang Lahir Di Kamis Kliwon So Kita Coba Lihat Final Message Untuk Orang Orang Yang Lahir Di Kamis Kliwon Prioritize Kamu Mesti Fokus Dengan Apa Yang Menjadi Prioritas Utamamu Ya Karena Kalau Kamu Bisa Fokus Dengan Apa Yang Kamu Inginkan Kamu Akan Melakukan Apa Dulu Maka Kamu Akan Dibantu Untuk Menata Ulang Mengatur Dan Kamu Akan Lebih Banyak Motivasi Jadi Kalau Kamu Disini Ingin Keluar Dari Zona Nyaman Mengakhiri Sesuatu Dan Mencoba Untuk Fase Yang Baru Bikin Skala Prioritasnya Mau Melakukan Yang Mana Dulu Mungkin Ini Untuk Meminimalisir Konflik Meminimalisir Konflik Bukan Berarti Konflik Ini Tidak Akan Ada Selalu Ada Dimana Selalu Ada Konflik Tetapi Untuk Meminimalisir Konflik Oke Bikin Skala Prioritas Baik Ini Adalah Energi Bulan Desember 2021 Untuk Kamu Yang Lahirnya Kamis Kliwon Kita Singkirkannya Sekarang Kita Coba Ke Teman-teman Yang Lahirnya Di Kamis Legi Ini Adalah Bacaan Untuk Bulan Desember Energi Orang-orang Yang Lahir Di Kamis Legi Kita Coba Tarik Energinya Ada Eight of Cups Judgment Disini Ada Six of Cups Seven of Sud Six of Wands Oke Iya Kamu yang lahir Di Kamis Legi Untuk Bulan Desember Ini Saya Merasakan Kamu ingin Pergi Dari Sebuah Situasi Kamu Ingin Move On Kamu Ingin Meninggalkan Sesuatu Atau Meninggalkan Situasi Di Masa Sebelumnya Kamu Merasa Bernostalgia Saya Merasakan Energi Reuni Saya Merasakan Mungkin Kamu Melakukan Pertemuan Dengan Seseorang Dari Masa Lalu Masa Lalu Itu Bukan Berarti Mantan Ya Ada Mantan Itu Bukan Hanya Mantan Suami Atau Mantan Pacar Enggak Tetapi Mungkin Mantan Tetangga Karena Dia udah Pindah Tapi Dulunya Pernah Bertetangga Mungkin Mantan Rekan Kerja Karena Dulu Pernah Satu Tempat Satu Tempat Di Pekerjaan Dan Dan Sekarang Sudah Berbeda Nah Ini Saya Merasakan Sebelumnya Kamu Pernah Bernostalgia Melakukan Pertemuan Dengan Seseorang Melakukan Reuni Dengan Seseorang Sharing Berbagi Waktu Berbagi Rasa Saling Curhat Dengan Seseorang Tetapi Ini Membuat Kamu Membuat Kamu Jadi Teringat Akan Situasi Yang Buruk Mengingatkan Mungkin Tentang Perbuatan Dia Padamu Atau Mengingatkan Mungkin Dia Pernah Mengecewakan mu Jadi Kenangan Kenangan Lama Itu Jadi Bangkit Lagi Disini Ada Judgment Dia Seperti Membangkitkan Kenangan Lama Yang Sudah Kamu Kubur Dalam Maka Disitu Saya Melihat Disini Desember Ini Ada Energi Move On Energi Kamu Meninggalkan Dia Meninggalkan Situasi Ini Bisa Jadi Mungkin Dia Datang Dengan Maksud Tertentu Iya Kan Cuman Disini Saya Merasakan Energi Move On Itu Kayak Masih Separuh Separuh Gitu Ya Masih Setengah Jalan Gitu Ya Gak Masalah Ketika Kamu Move On Ketika Kamu Udah Gak Memikirkan Berusaha Untuk Maju Kedepan Tetapi Sebaiknya Masa Yang Kemarin Kemarin Entah Itu Rasa Sakitmu Entah Itu Tentang Hal-hal Buruk Tentang Orang Ini Itu Kamu Jadikan Pengalaman Aja Jangan Terlalu Menjadi Beban Pikiranmu Sampai Kamu Gak Bisa Move On Gitu Karena Disini Ada Gambar Seseorang Yang Melangkah Maju Dengan Membawa Pedang Tetapi Dia Masih Menoleh Ke Belakang Oke Anggap Saja Ini Sebagai Kartu Saran Ketika Kamu Ingin Move On Ketika Kamu Melangkah Maju Menoleh Ke Belakang Ini Boleh Hanya Sekali Sekali Saja Hanya Sebagai Bekal Pengalaman Jangan Sampai Kamu Melakukan Kesalahan Yang Sama Begitu Kan Jangan Sampai Kamu Melakukan Kesalahan Yang Sama Berjalan Bawalah Pengalaman Burukmu Pengalaman Baikmu Di Masa Lalu Itu Untuk Meraih Keinginanmu Meraih Impianmu Di masa Yang Akan Datang Disini Saya Merasa Kamu Berhasil Mendapatkan Apa Yang Kamu Inginkan Mungkin Ini Juga Energi Dari Seven Of Swords Dimana Kamu Move On Dimana Kamu Moving Forward Meninggalkan Sebuah Situasi Meninggalkan Orang Ini Mungkin Tetapi Kamu Juga Belajar Banyak Dari Hal-hal Yang Sudah Terjadi Antara Kamu Kamu Berhasil Untuk Mendapatkan Kamu Yang Menang Kamu Tetap Bisa Mengalahkan Dia Bisa Jadi Dia Kembali Padamu Mengingatkan Kamu Tentang Masa-masa Antara Kalian Berdua Dulu Karena Memang Sepertinya Dia Gak Bisa Move On Gak Bisa Move On Tetapi Entah Kenapa Dari Kata-katanya Dia Dari Cara Dia Bicara Sharing Itu Justru Membangkitkan Kamu Lagi Untuk Teringat Bahwa Dia Pernah Mengecewakan Dia Pernah Menyakitimu Dia Pernah Yang Membuat Kamu Sangat Berdarah-darah Gitu Untuk Itulah Kamu Semakin Yakin Bahwa Kamu Memutuskan Untuk Pergi Dari Dia Kamu Membawa Pengalaman Sebagai Bekal Untuk Menjalani Next Step Kehidupan Dan Disini Kamu Berhasil Kamu Berhasil Move On Dari Dia Kamu Berhasil Mendapatkan Apa Yang Kamu Inginkan Oke Itu Untuk Kamu Yang Lahir Di Hari Kamis Legi Final Message Untuk Orang-orang Yang Lahir Di Kamis Legi Final Message Di Bulan Desember Kamis Legi Clear Your Space Oke Bersihkan Dirimu Hatimu Pikiranmu Lingkungan Sekitarmu Dari Orang-orang Yang Negatif Dari Orang-orang Yang Membuatmu Tidak Bahagia Orang-orang Yang Toksik Di sekitarmu Singkirkan Pikiran-pikiran Yang ada Di dalam Kepalamu Isi kepalamu Atau apapun Yang ada di sekitarmu Yang membawa Keburukan Pada dirimu Singkirkan Sudah saatnya Kamu Membersihkan Itu Semuanya Dan Sudah saatnya Kamu Move on Moving forward Dari segala Situasi Apapun Yang kamu Hadapi Oke Di Desember Ini Untuk Kamu Yang lahirnya Di Kamis Legi Kita Singkirkan Dulu Kita Masuk Untuk Orang-orang Yang lahir Di Kamis Pahing Oke Kamis Pahing Energi Desember Untuk Orang-orang Yang lahir Di Hari Kamis Pahing Oke ya Kamis Pahing Energi Desember 2021 Untuk Orang-orang Yang lahir Di Hari Kamis Pahing 4 Of Cups 4 Of Pentacles Ten Of Pentacles Death Judgment Oke ya Baik Saya melihat Di energi Bulan Desember Itu Untuk Kamu Yang lahirnya Di Kamis Pahing Ada Sebuah Kestabilan Yang kamu Rasakan Mungkin Ini di Masa Sebelumnya Sudah Kamu Rasakan Jadi Ada Ten Of Pentacles Dan Ada Four Of Pentacles Ini Menggambarkan Sebuah Kestabilan Yang Hakiki Dimana Kamu Bisa Berbagi Kebahagiaan Itu Bersama Dengan Orang-orang Di Sekitarmu Kamu Bisa Membahagiakan Keluargamu Dengan Materi Ini Kamu Rezeki Yang kamu Dapatkan Itu cukup Berlimpah Dari Sisi Keuangan Finansial Itu Stabil 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 Dalam Arti Disini Memang Tidak Kurang Dan Tidak Lebih Karena Disini Saya Melihat Meskipun Banyak Sekali Rezeki Yang Kamu Dapatkan Tetapi Disini Juga Ada Pengeluaran Yang Harus Kamu Penuhi Gitu Mungkin Pengeluaran Dari Sisi Membantu Keluarga Atau Mungkin Pengeluaran Yang Lain Tetapi Memang Sangat Stabil Disini Kamu Tidak Kekurangan Tidak Juga Kelebihan Bahkan Ini Cenderung Stuck Mungkin Inilah Yang Membawa Akhirnya Energi Fall of Cups Dimana Fall of Cups Ini Kamu Juga Seperti Sedang Apa Ya Berusaha Untuk Mencari Peluang Lain Disini Ada Tiga Piala Dan Ada Satu Piala Lalu Ada Orang Yang Sedang Mencari Kamu Sedang Mencari Peluang Lain Dimana Lagi Yang Bisa Menghasilkan Gitu Ya Mungkin Ingin Menambah Penghasilan Ingin Menambah Pundi Pundi Ingin Menangkap Peluang Yang Lain Begitu Ya Disini Ada Kartu Death Saya Merasakan Ini Adalah Sebuah Transformasimu Ini Adalah Rebirth Ya Mungkin Di masa Yang Lalu Kamu Sudah Menanam Atau Melakukan Karma Baik Karena Ini Ada Judgment Dimana Kamu Menabur Disitu Kamu Akan Menuai Apa Yang Kamu Tanam Itulah Yang Kamu Panen Hasilnya Saya Rasa Kamu Akan Memetik Hasil Dari Apa Yang Sudah Kamu Tabur Beberapa Masa Yang Lalu Beberapa Waktu Yang Lalu Ini Yang Akan Merubah Kamu Karena Kamu Bisa Survive Meskipun Ada Sesuatu Yang Harus Kamu Akhiri Mungkin Kamu Keluar Dari Pekerjaan Mungkin Kamu Ya Intinya Ada Sesuatu Yang Harus Kamu Akhiri Harus Diakhiri Tetapi Karena Kamu Menabur Karma Baik Menuh Menuh Karma Karma Baik Kamu Bisa Survive Kamu Bisa Bertahan Apalagi Disini Energinya Adalah Ada Peluang Yang Datang Dan Kamu Memang Mencari Mencari Peluang Itu Sudah Kamu Sudah Pegang Peluangnya Kamu Sudah Intinya Sudah Menangkap Peluangnya Cuman Kamu Masih Mencoba Untuk Mencari Terus Peluang Peluang Baru Yang Bisa Kamu Ambil Ini Bagus Kan Tuan Dari Karma Yang Sudah Kamu Lakukan Kamu Sudah Menabur Karma Yang Baik Di Masa Lalu Oke Kamis Pahing Bagus Di Bulan Desember Final Message Untuk Orang Orang Yang Lahir Di Kamis Pahing Prioritize Oke Kalaupun Nanti Akan Ada Banyak Peluang Yang Datang Di Bulan Desember Buat Kamu Teman Teman Yang Lahir Di Kamis Pahing Kamu Mesti Membuat Skala Prioritas Sekali Lagi Tidak Bisa Kita Mengerjakan Semua Pekerjaan Dalam Satu Waktu Dan Satu Tempat Harus Bikin Tabel Seperti Itu Jadi Harus Di Organize Mana Yang Nomor Satu Mana Yang Kemudian Nomor Dua Nomor Tiga Nomor Empat Begitu Dengan Begitu Nanti Kamu Akan Semakin Termotivasi Kesulitan Langkah Pertama Mungkin Langkah Yang Kedua Atau Pekerjaan Yang Kedua Peluang Yang Kedua Mungkin Kamu Akan Tidak Lagi Menghadapi Kesulitan Itu Jadi Belajar Belajar Memprioritaskan Mana yang Lebih Dulu Yang Akan Kamu Kerjakan Oke Ini Adalah Pesan Untuk Kamu Yang Lahir Di Hari Kamis Baik Itu Pon Wage Kliwon Lagi Pahing Sudah Ada Timestamp Nanti Di Bawah Tinggal Diklik Saja Sesuai Dengan Waton Kamu Masing Terima Kasih Bantu Saya Untuk Like Subscribe Dan Komen Yang Positif Di Channel Ini Supaya Bisa Terus Berkembang Dan Memberikan Reading Bacaan Yang Bermanfaat Untuk Kamu Kalau Ada Pihak Pihak Yang Download Yang Memanfaatkan Atau Mencuri Video Saya Dengan Membuat Channel Baru Mohon Dibantu Saya Untuk Report Channel Oke Terima Kasih Sampai Ketemu Lagi Di Energi Selanjutnya